Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Sobat Javonika? Saya harap teman-teman dalam keadaan sehat Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang zat perangsang tumbuh atau zat PT Nah sebelumnya, saya akan menjelaskan apa sih zat PT Zat PT adalah suatu zat yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman Zat ini banyak dipakai dalam bidang hortikultura untuk merangsang pertumbuhan tanaman Zat pengatur tumbuh merupakan substansi organik yang secara alami diproduksi oleh tanaman Bekerja mempengaruhi proses fisiologi tanaman dalam konsentrasi rendah Untuk zat PT ada yang bersifat alami Ada berbagai jenis bahan yang bisa dijadikan untuk zat PT alami yang dapat dimanfaatkan untuk tanaman Salah satunya adalah bawang merah Yang sangat mudah untuk dicari dan tentunya tidak perlu jauh-jauh untuk mencari Karena sobat semua tinggal pergi ke dapur Sebagai pencinta tanaman, Anda tentu ingin melihat tanaman Anda Tumbuh dengan subur yang memiliki tunas dan akar yang sehat Perlakuan yang tepat seperti penggunaan media tanam yang baik, pemberian pupuk, dan penyiraman adalah hal yang kursial dalam pertumbuhan tanaman Selain hal tersebut, pemberian hormon perangsang pertumbuhan juga perlu diberikan agar tanaman dapat tumbuh lebih baik Selain itu, bawang merah juga memiliki manfaat untuk tanaman Hormon perangsang tumbuh atau zat pengatur tumbuh dalam konsentrasi terendah secara kualitatif maupun mendorong dan mengubah pertumbuhan serta perkembangan tanaman ZPT secara alami dihasilkan oleh bagian tanaman yang masih muda seperti ujung batang atau ujung akar Namun, hormon-hormon atau ZPT ini terdapat dalam jumlah yang sedikit pada tanaman Bawang merah mengandung alicin B1 untuk pertumbuhan tunas, riboflavin untuk pertumbuhan tanaman Dan mengandung ZPT auksin dan rizakalin yang dapat merangsang pertumbuhan akar Hasil penelitian membuktikan bahwa tanaman yang telah diberikan ekstrak bawang merah pada setek batangnya Akan muncul akar rata-rata sebanyak 20 buah setelah 10 hari penanaman di media Rata-rata jumlah akar yang sama diperoleh dengan pemberian ZPT sintesis Jadi, bawang merah ini sangat baik untuk pertumbuhan akar pada tanaman Demikian, kami sudah menjelaskan apa itu ZPT alami yang biasa digunakan untuk tanaman Nah, untuk teman-teman yang sudah menonton video ini Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya Karena kami akan berbagi informasi yang lebih menarik untuk video-video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sobat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh